Intro Sebuah catatan dari Jumrana Saliki, alumni HMI, aktivis perempuan Akankah Prabowo kalah lagi? 17 April tinggal hitungan hari Dimana hari menentukan nasib bangsa ini dengan melihat keunggulan Perolehan suara terhadap Capres 01 Jokowi dan 02 Prabowo Sandi Bagi Kubu 01, mereka begitu masif sampai turun ke pelosok desa Termasuk mobilisasi seluruh kekuatan Maraknya deklarasi gubernur, bupati, camat Dan beberapa elemen yang sejatinya tidak boleh turun gelanggang pertarungan Pada sebuah pesta demokrasi apalagi Pilpres Yang tentu saja semakin memperkecil ruang gerak Prabowo Sandi Tidak adanya masa cuti bagi Capres Petahana Semakin mempermulus kampanye 01 Apalagi soal logistik, tentu petahana jauh lebih unggul Alat peragak kampanye bertebaran dimana-mana Sementara 02 sangat miskin APK Survei pun nyaris semuanya mengunggulkan 01 Seolah seluruh ruang tertutup untuk Prabowo menjadi Presiden RI Tahun 2014, Prabowo dari berbagai hal sebenarnya jauh lebih unggul dari lawannya Yaitu Jokowi JK, dana, dukungan dari berbagai elemen lebih baik Apalagi yang menjadi lawannya saat itu bukan petahana Karena itu, sebagian orang menganggap Prabowo sudah lewat atau masa lalu Duitnya sudah habis dan nasibnya akan selalu kalah dalam pertarungan Pilpres Bahkan, olok-olokan buat Prabowo di Metsos terkadang Tentu saja bukan dari pendukungnya Sampai sudah menentukan nasib Prabowo akan kalah dan keok lagi di Pilpres 2019 Pintu-pintu kemenangan secara kasat mata memang sulit terbuka untuk Prabowo Minimnya APK apalagi dana Ini juga diakui pihak yang terlibat di 02 akan minimnya alat peraga kampanye Untuk APK saja diakui oleh pemuda dari pendukung 02 dari pedesaan Ciawi Bogor Harus menjemput APK Balihu ukuran 3 meter ke Jakarta Dengan mengendarai sepeda motor Setelah Balihu itu pun terpasang beberapa waktu harus dipindah ke desa sebelahnya yang juga membutuhkan Yang penting desa sebelah pun bisa melihat gambar Prabowo Sandi Pintu kemenangan bagi Prabowo Sandi memang sepertinya jauh dari kasat mata manusia Tapi adakah kita lalai melihat dengan mata batin Kenapa pemuda dipelosok pedesaan Ciawi rela naik motor ke Jakarta hanya untuk menjemput APK Dan masih banyak lagi masyarakat yang bertebaran di bumi pertiwi ini Generasi milenial bapak-bapak emak-emak nenek-nenek emak-opak turun gelanggang Suka rela mengorbankan tenaga pikiran dan materi untuk kemenangan Prabowo 17 April mendatang Ada apa sehingga mereka rela turun dengan ikhlas sementara hampir dipastikan Kekuatan sebagai manusia di republik ini jauhlah berpihak darinya Pintu kemenangan bagi Prabowo kerap ditutup tapi kekuatan lain selalu membuka untuknya Terangnya cahaya pada jalannya, segarnya udara pada hirupnya Semangat rakyat Indonesia yang tidak berkemampuan Secara ekonomi mendukungnya dengan keringat dan doa-doa para duafa Menaruhkan harapan di bundanya Menjadi pelecut semangat bekerja, harapan kemenangannya Gencarnya para pemilih terpelajar di perkotaan Karena nurani bergerak tentu bukan alasan jabatan apalagi urusan kampung tengah Berjibaku, mensosialiskan pilihan pada Prabowo Sandi Jika sang pencipta berkehendak Pintu akan terbuka, berderik dengan sopan Walau dengan tiupan angin saja